Intro Pemirsa hari ini jumlah pasien yang sembuh dari paparan covid-19 sebanyak 152 orang Dari angka ini Denpasar melaporkan pasien sembuh terbanyak yakni 81 orang Selain itu Ibu Kota Provinsi Bali ini juga mendominasi jumlah kasus kematian sebanyak 4 orang Hingga hari ini Denpasar melaporkan 244 kasus kematian akibat virus corona dan ini menjadi yang tertinggi di Bali Pelaksanaan PPKM berbasis desa kelurahan dan vaksinasi masal masih berlangsung hingga saat ini Di Bali kondisi tersebut mampu menurunkan tingkat penyebaran virus corona yang laporan tambahan hariannya stabil di angka seratusan Seperti yang dirilis dari data Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Hari ini terdapat 178 pasien baru yang terfafar virus corona Dibandingkan kemarin angka ini mengalami penurunan Berdasarkan sumber penularannya sebanyak 159 merupakan transmisi lokal Dan sisanya berasal dari PPDN sebanyak 18 dan 1 orang dari PPLN Selain itu 4 warga negara asing juga terkonfirmasi positif COVID-19 Total pasien yang ditangani Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali hingga kini mencapai 39.057 orang Angka ini masih menempatkan Bali di posisi ke-6 tingkat nasional dengan rata-rata penambahan per hari sebanyak 108 orang Untuk jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari virus corona saat ini sebanyak 152 orang Dari jumlah ini seorang WNA dinyatakan sembuh dari paparan virus corona Selain itu Denpasar melaporkan sebanyak 81 pasien sembuh Badung 21 pasien Buleleng 12 orang Jemberana dan Tabanan 10 orang Lungkung 9 orang Giyanyar 7 Dan Bangli 1 orang Sedangkan Karangasem hari ini nihil laporan pasien sembuh Total pasien sembuh hingga saat ini mencapai 36.298 orang atau 92,94% Tambahan kasus kematian di Bali masih terjadi meski jumlahnya hanya 1 digit Seperti kemarin sebanyak 6 pasien meninggal dilaporkan hari ini Dari jumlah itu Denpasar mencatat 4 kasus kematian 2 orang dari Kabupaten Badung Secara kumulatif jumlah pasien meninggal hingga hari ini sebanyak 1.106 orang atau 2,83% Sedangkan untuk pasien yang masih dalam perawatan saat ini saat gas penanganan COVID-19 Provinsi Bali Menangani sebanyak 1.653 orang atau 4,23% Untuk mendekat penyebaran COVID-19 Provinsi Bali berharap masyarakat selalu disiplin dan senekan 6M Yakni memakai masker standar dengan benar Menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, dan mentaati aturan Serta dihimbau tidak berkerumun dan membatasi kegiatan sosial sesuai aturan yang berlaku Rahadi melaporkan untuk Bali TV